Intro Pada tahun ini, FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tua rumah peladunya U17. Dan seperti yang kita tahu, turnamen tersebut berjalan dengan lancar, bahkan dapat dikatakan sukses besar. Namun sayang, kesuksesan itu tidak dibarengi dengan dukungan dari negara-negara ASEAN. Padahal negara tersebut adalah tetangga Indonesia yang notabene sahabat sejak lama. Malah mereka mengejek Indonesia dan menilai jika Indonesia tidak pantas menjadi tuan rumah peladunya. Sesuatu yang langsung mendapatkan pembelaan dari Presiden AFC, yakni Syaikh Salman bin Ibrahim. Lantas pembelaan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, pada bulan Juni lalu, FIFA secara mengejutkan menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah peladunya U17. Mengejutkan di sini karena sebelumnya Indonesia tak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Usut punya usut penunjukkan Indonesia didasarkan atas batalnya Peru sebagai tuan rumah. Di mana wakil Amerika Selatan itu mengaku tidak sanggup menyediakan infrastruktur untuk menyelenggarakan peladunya. FIFA akhirnya mau tak mau memilih Indonesia. Kira sebelumnya Indonesia juga tengah bersiap menjadi tuan rumah peladunya U20 yang akhirnya batal terlaksana. Penunjukan itu mendapatkan respon beragam dari banyak kalangan. Dari masyarakat Indonesia sendiri, mereka setuju. Karena peladunya U17 bisa dianggap sebagai pengganti peladunya U20 yang batal. Namun, penunjukan Indonesia itu juga ada yang tidak setuju. Terutama dari beberapa negara ASEAN seperti Vietnam dan Malaysia. Mereka menilai jika Indonesia terlalu disayang FIFA. Padahal sebelumnya Indonesia telah mempermalukan dunia sepak bola dengan tragedi kancuruhan. Selain soal penunjukan tuan rumah, beberapa negara ASEAN juga meragukan kapasitas timnas Indonesia. Mereka menilai jika skuad Garuda bakal menjadi bulan-bulanan di ajang Piala Dunia. Keyakinan itu semakin bertambah karena timnas U17 gagal lolos ke Piala Asia. Bahkan kegagalan itu disebabkan oleh Malaysia yang sebelumnya mampu mengalahkan Indonesia dengan skor telah 5-1. Timnas Indonesia Bungkam ASEAN Prediksi dari negara-negara ASEAN ternyata salah besar. Bagaimana tidak? Karena saat bermain di Piala Dunia, Indonesia mampu tampil cukup baik dengan raihan 2 poin. Bahkan skuad Garuda juga tidak menjadi bulan-bulanan dari tim lain. Dengan hasil itu, maka membuat Indonesia melebihi prestasi-prestasi yang sebelumnya dilakukan oleh negara ASEAN. Entah itu Vietnam, Pailan maupun Malaysia. Hasil yang sekaligus membuktikan jika Indonesia tidak bisa diremehkan. Indonesia dibela AFC Apa yang dilakukan oleh negara ASEAN kepada Indonesia akhirnya mendapatkan respon dari Presiden AFC, yakni Sheikh Salman bin Ibrahim. Pria asal Bahrain itu memberikan pembelaan kepada Indonesia. Sebuah pembelaan yang akhirnya terbukti karena ucapan dari Sheikh Salman benar-benar terjadi di lapangan. Iran, Uzbekistan, dan Tuarumah Indonesia, saya yakin mereka akan bersinar terang di panggung dunia akhir tahun ini. Kita Salman bin Ibrahim pada situs resmi AFC. Timnas Indonesia lebih baik dari Korea Selatan dan Polandia Setelah Piala Dunia selesai, FIFA kemudian merilis urutan tim di Piala Dunia U17. Daftar urutan itu berdasarkan poin yang mereka dapatkan selama turnamen. Jerman tentu menjadi yang pertama karena mereka adalah juaranya. Sementara Indonesia harus puas berada di urutan ke-18. Uniknya posisi itu lebih baik dari Korea Selatan dan Polandia. Padahal dua negara itu adalah negara yang terkenal sangat baik di sepak bola. Salah satu Piala Dunia U17 tersukses Pada gelaran Piala Dunia kali ini, Indonesia juga mampu memenuhi target yang diminta oleh FIFA, yakni soal jumlah kehadiran penonton di stadion. Selain itu, Indonesia juga mampu menyediakan segala fasilitas yang sangat memadai. Entah itu stadion, tempat pelatihan maupun hotel untuk setiap tim. Sehingga secara overall, Indonesia sukses dalam menyelenggarakan Piala Dunia. Bahkan bisa dibilang, Piala Dunia kali ini lebih baik dari yang sebelumnya yang diselenggarakan di Brazil. ASEAN MAKIN PANAS Dengan apa yang dilakukan oleh Indonesia, pastinya membuat negara-negara ASEAN semakin panas. Bagaimana tidak? Karena usaha mereka untuk menjatuhkan Indonesia akhirnya gagal. Malah Indonesia mendapatkan pembelaan dari AFC, selaku induk sepak bola di Asia. Tak hanya AFC, Indonesia juga mendapatkan perhatian dari FIFA. Bahkan FIFA tak menutup kemungkinan untuk menyelenggarakan Piala Dunia di Indonesia lagi. Hal ini diungkapkan oleh Rik Thohir, selaku ketua PSSI. Dari FIFA sendiri sangat positif. FIFA bahkan menawarkan beberapa event ke depan juga. Belum tahu ajangnya apa. Positif karena stadion kita bagus, kualitas rumput, hospitality, hotel, bandara, servis. Mereka semua puas dan mereka melihat Piala Dunia U17 kita jadi salah satu yang terbaik. Selama penyelenggaraan yang terjadi, kita jadi salah satu yang terbaik. Kata Rik Thohir pada CNN. Lebih lanjut, usai sukses menggelar Piala Dunia U17, Indonesia kembali bertekad untuk menyelenggarakan Piala Dunia lagi. Kali ini levelnya lebih tinggi, yakni pada Piala Dunia U20. Tapi untuk hal ini, Indonesia mengajak Singapura untuk menjadi tuan rumah bersama. Dan rencana tersebut sementara masih dipertimbangkan oleh PSSI. Piala Dunia U20 sendiri rencananya akan dilaksungkan pada tahun 2025 mendatang. Jadi itulah pembelaan AFC kepada Indonesia usah diremehkan oleh negara-negara ASEAN. Terima kasih. Terima kasih.